Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan Dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jauhi keramaian Agar kita terhindar dari COVID-19 Semoga kita juga berdoa bersama Agar pembelajaran bisa kembali dilaksanakan dengan tatap muka Sudah rindu sekolah bukan? Sama, ibu juga Baik, hari ini kita akan belajar sejarah kembali bersama Bu Revani Sudah siap? Oke, kita mulai ya Ibu pengen tanya dulu nih Ibu punya gambar yang ada di layar Kira-kira gambar apa sih itu? Ada yang tahu? Ya, betul Itu adalah gambar manusia purba Manusia purbanya sedang ngapain ya? Kok gotong-gotong? Ya, benar sekali Yang ada di layar itu merupakan gambar manusia purba sedang mencari makanan Mencari makannya dengan cara apa? Tentu saja dengan berburu Berburunya menggunakan apa ya, Bu? Tentu saja berburu dengan menggunakan alat-alat yang masih sederhana Bisa diperhatikan yang ada di layar Jadi, manusia purba pada zaman dahulu itu berburu dengan menggunakan alat-alat tradisional Seperti tulang belulang, batu, kemudian kayu, dan masih banyak lagi lainnya Penasaran? Kita akan bahas tentang apa saja? Nah, hari ini kita akan belajar tentang manusia, praaksara, dan corak kehidupannya Jadi, pertama yang akan ibu bahas sebelum kita memasuki materi Di sini ibu akan membacakan kompetensi dasar yang harus kalian pahami Tentang pembelajaran kehidupan manusia praaksara di Indonesia Kompetensi dasarnya adalah Mengevaluasi kehidupan awal manusia Indonesia di bidang kepercayaan, sosial, ekonomi, ilmu, teknologi, dan pengaruh dari kebudayaan lain di Asia Serta unsur-unsur yang diwariskannya dalam kehidupan manusia masa kini Sedangkan indikator capaian pembelajaran yang bisa kita pahami antara lain Yang pertama, menjelaskan pengertian praaksara Yang kedua, menjelaskan proses alam terjadinya kepulauan di Indonesia Yang ketiga, mengidentifikasi jenis dan ciri manusia praaksara Yang keempat, menganalisis pembabakan waktu zaman teknologi bebatuan Yang kelima, mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat pada zaman paleolitikum Yang keenam, mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat pada zaman mesolitikum Yang ketujuh, mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat pada zaman megalitikum Dan yang terakhir, kita akan belajar untuk mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat pada zaman perundagia Memasuki materi yang pertama, ibu ingin tanya terlebih dahulu nih Ada nggak di antara kalian yang tahu apa sih itu praaksara? Ya, betul Jadi, zaman praaksara adalah zaman ketika manusia belum mengenal tulisan Ditandai dengan belum ditemukannya keterangan tertulis mengenai kehidupan manusia Jadi, bisa disimpulkan bahwa praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan Yang selanjutnya, proses pembentukan kepulauan di Indonesia Jadi, seperti yang kita ketahui bersama Jadi, proses terbentuknya bumi itu terjadi karena adanya ledakan yang sangat dahsyat Atau yang disebut dengan teori Big Bang Sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu Ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, debu, kosmis, asteroid, energi, dan partikel lainnya di alam semesta Ringkasnya membentuk sistem tata surya Sebagai hasil dari lontaran dahsyat itu Bumi awalnya berbentuk gumpalan gas yang panas dan terus-menerus berputar Semakin lama, semakin mendingin dan akhirnya berbentuk seperti bola padat Proses ini telah berjalan cukup panjang, kurang lebih 2,5 miliar tahun Hingga mencapai keadaan seperti sekarang ini Nah, yang tertera di layar ini adalah zaman glasial Zaman interglasial dan pembentukan paparan Sunda hingga paparan Sahul Jadi sudah terbentuk dari teori Big Bang Ledakan besar yang sangat dahsyat Kemudian berputar Sampai pada akhirnya membentuk gumpalan-gumpalan Dan salah satunya membentuk bumi Kemudian bumi tercipta Hingga akhirnya terbentuklah zaman glasial Zaman mencairnya es Kemudian zaman interglasial Dan yang terakhir adalah pembentukan paparan Sunda dan paparan Sahul Hingga membentuk salah satunya yaitu Nusantara saat ini Jadi kepulauan-kepulauan di Indonesia itu terbentuk atas dari zaman glasial, interglasial, dan paparan Untuk yang selanjutnya Setelah kita membahas tentang proses terbentuknya bumi Kita akan membahas tentang manusia pendukungnya Jadi bumi di sini tidak hanya diisi oleh gumpalan panas Yang tadi ibu jelaskan tadi oleh sebab karena adanya teori Big Bang Namun ketika hawanya sudah mulai mendingin Jadi mulai ada kehidupan di bumi Kemudian yang mendiaminya itu siapa? Yang mendiaminya mulai dari partikel-partikel terkecil hingga ada manusia purba Ada yang tahu nggak apa itu manusia purba? Jadi manusia purba di sini adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum dikenal tulisan Memiliki alat pendukung yang terbuat dari batu Dan diakini mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu Bisa tahu dari mana ya bu? Jadi hal-hal tersebut bisa diketahui dengan ditemukannya fosil dan artefak Ada yang tahu nggak di sini apa arti fosil? Ada yang tahu nggak apa itu artefak? Nah kita akan bahas bersama Fosil adalah tulang belulang manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan yang telah membantu Sedangkan artefak diartikan sebagai peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari kebudayaannya Jadi fosil di sini adalah tulang belulang dari hewan-hewan maupun tumbuhan yang telah membantu Sedangkan artefak di sini adalah alat bantu kehidupannya yang ditemukan Nah dari fosil dan artefak inilah para ahli dapat meneliti manusia purba Untuk mengetahui usia dan keberadaannya di alam kehidupannya Kemudian dari fosil dan artefak tersebut Akhirnya para peneliti melakukan penelitian kira-kira jenis manusia purba apakah itu Jadi tahukah kalian bahwasanya manusia purba pun itu terbagi menjadi beberapa macam Di antaranya yang pertama ada Megantropus Paleojavanicus Megantropus Paleojavanicus ditemukan oleh Von Konigswald di sangiran Lembah Bengawan Solo Atara tahun 1936 hingga 1941 Fosil ini berasal dari lapisan Pleistocene bawah Diperkirakan ia memiliki badan tegap dan rahang yang besar serta kuat Dalam banyak hal fosil ini mempunyai kemiripan dengan Homo habilis dari jurang Old Way Jadi bisa diperhatikan ya yang ada di layar Itu merupakan rekonstruksi dari makhluk homo habilis Yang dikaitkan oleh para peneliti Bentuknya itu sama dengan Megantropus Paleojavanicus Yang kedua ada Pitecantropus Erectus Fosil ini ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Trinil, Jawa Tengah Berasal dari lapisan Pleistocene lapisan bawah dan tengah Femur atau tulang pahanya bentuk dan ukurannya jelas seperti milik manusia Dan menunjukkan bahwa makhluk itu berjalan di atas kedua kakinya Volume otaknya mencapai 900 cc Sedangkan kerah hanya 600 cc Jadi dari volume otaknya saja kita sudah bisa membedakan Jadi semakin tinggi peradaban volume otak manusia pada saat itu juga semakin besar Di Asia, fosil Pitecantropus ditemukan di Guaco Kauteng Dan dikenal sebagai Pitecantropus Pekinensis Sedangkan di Afrika, dikenal dengan sebutan Australopithecus africanus Lalu di Eropa Barat dan Eropa Tengah disebut sebagai manusia Piltdown atau Heldenberg Bisa diperhatikan yang ada di bawah gambarnya? Jadi yang ada di bawah itu merupakan rekonstruksi dari Pitecantropus Erectus Jadi bisa dibandingkan ya Antara Megantropus Paleojavanicus dan Pitecantropus Erectus Terletak di mana perbedaannya Juga bisa kita pastikan dari wilayah penemuannya juga Yang selanjutnya disini ada jenis Pitecantropus lainnya Kalau di awal tadi kita sudah belajar apa sih itu Pitecantropus Erectus Jadi ternyata Pitecantropus ini tidak hanya satu namun terdapat beberapa jenis Jenis yang kedua adalah Pitecantropus Mojokertensis Diperhatikan dari namanya bisa kita ketahui bahwa jenis manusia purba yang satu ini berasal dari Mojokertensis Ditemukan oleh Von Konigswald sekitar 2,5-2 juta tahun yang lalu Kemudian yang selanjutnya ada Pitecantropus Robustus Ditemukan oleh Weidenreich dan Von Konigswald pada tahun 1939 di Trinil Von Konigswald menganggap fosil ini sejenis dengan Pitecantropus Mojokertensis Yang selanjutnya kemudian ada Homo Sapiens Dari jenis ini di Indonesia ditemukan di Ngandong Blora, Disangiran, dan Sambung Macan Seragen oleh Terhar, Oppenord, dan Von Konigswald pada tahun 1931-1933 Dari lapisan Pleistocene atas Diperkirakan hidup sekitar 900.000-300.000 tahun yang lalu Kemudian disebut sebagai Homo Soluensis Jenis lainnya adalah Homo Wajakensis yang ditemukan oleh Von Reistoten Tahun 1990 di Desa Wajak Tulungagung yang kemudian diteliti oleh Eugene Du Bois Hidup antara 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu pada lapisan Pleistocene atas Tengkoraknya mempunyai banyak persamaan dengan orang aborigin penduduk asli Australia Jadi bisa diperhatikan yang ada di layar ya Jadi perbedaan antara fosil Homo Soluensis yang terletak di bagian kiri Kemudian di kanan itu merupakan rekonstruksi bentuk kepala Homo Soluensis oleh Eugene Du Bois Jadi dari sini paham ya macam-macam manusia purba Bisa diperhatikan kembali kemudian dipahami satu persatu tentang ciri-ciri manusia purba Kita masuk materi yang selanjutnya Oke kita mulai Yang selanjutnya ada Homo Florensis Nah Homo Florensis ini yang terakhir ditemukan Homo Florensis dibanding jenis lainnya Homo ini memiliki keistimewaan Karena tubuhnya yang kerdil Ditemukan oleh seorang pastur bernama Verhoeven Pada tahun 1958 di Goa Liangboa Manggarai Flores Dan baru diumumkan sebagai temuan yang mehebohkan pada tahun 2004 Diperkirakan hidup sekitar 30.000 hingga 18.000 tahun yang lalu Telah mampu membuat peralatan dari batu, pemburu handal, dan memasak dengan api Tetapi ukuran tangannya masih panjang Manusia kerdil yang satu ini memiliki tinggi tubuh sekitar 1 meter Dan ukuran tengkorak seperti anak kecil Dari cerita rakyat setempat, masyarakat Flores menyebut manusia kerdil ini dengan nama Ebu Gogo Jadi bisa diperhatikan ya yang ada di layar Itu merupakan situs manusia Flores di Goa Liangboa Pada saat ditemukan Jadi ada sebuah goa di mana para peneliti menemukan Fosil dari manusia berjenis Homo Florensis Kemudian yang selanjutnya kita bisa perhatikan di layar juga ada tengkorak Jadi perbandingan antara tengkorak manusia sekarang yang ada di sebelah kanan Kemudian yang di kiri itu merupakan Homo Florensis Jadi nampak ya perbedaannya Jadi Homo Florensis ini sifatnya itu kerdil dibandingkan manusia-manusia yang ditemukan sebelumnya Maupun yang ada saat ini Baik Pada zaman praaksara Kita mengenal ada periodisasi teknologi bebatuan Jadi ada pembabakan waktu Seputar zaman-zaman yang ada pada masa praaksara Di antaranya zaman paleolitikum atau zaman batu tua Zaman mesolitikum atau zaman batu tengah Zaman neolitikum atau zaman batu baru Dan yang terakhir yaitu zaman megalitikum Atau yang biasa disebut dengan zaman batu besar Kita akan ulik satu persatu Zaman paleolitikum Pada zaman prasajarah ini Sebagaimana telah kita ketahui Alat yang dipergunakan oleh manusia purba Untuk membantu kehidupannya Terbuat dari Batu Sesuai dengan perkembangan kemampuan otaknya Maka Alat-alat yang dihasilkan melewati tahap-tahap tertentu Dari yang paling kasar Sampai ke alat-alat batu Yang halus buatannya Tahap perkembangan ini Tentunya melewati waktu berjuta-juta tahun yang lama Jadi bisa diperhatikan ya Yang ada di layar itu merupakan Jenis batu yang digunakan Pada era zaman paleolitikum Kemudian Alat apa saja sih yang dihasilkan Pada zaman paleolitikum Yang pertama Bisa diperhatikan Alat yang terbuat dari batu Dengan cara pembuatannya Yang masih sangat sederhana Dan hasilnya pun masih sangat kasar Jadi bisa dipahami ya Bahwasannya zaman paleolitikum Ini adalah zaman awal Ditemukannya zaman batu Jadi wajar saja Apabila alat-alat yang ditemukan itu Masih sederhana Dan bentuknya pun masih kasar Seperti yang tertera di layar Itu merupakan contoh dari kapak genggam Kemudian yang tampil Kemudian menunjukkan tepi yang lebih halus Hasil teknik tongkat Alat beraneka ragam Ukuran ini merupakan Dipakai untuk menguliti Dan memotong binatang buruan Jadi bisa diperhatikan di bagian Sampingnya itu Ujungnya runcing Yang selanjutnya ada kapak genggam primitif Di bagian tengah Bisa diperhatikan ya Jadi kapak genggam primitif ini Mirip dengan beliung Kedua permukaannya agak kasar Berujung cukup runcing Dan mungkin digunakan untuk menggali akar Serta umbi-umbian yang dapat dijadikan makanan Yang terakhir yaitu batu polihedral Yang disebut demikian Karena permukaannya terpecah-pecah Mungkin dipakai sebagai pemecah tulang Ataupun peluru lempar Untuk membunuh binatang atau musuh Dari hasil percobaan ini Menunjukkan bahwa Untuk dapat menghasilkan sebuah alat batu Sesuai dengan yang dikendaki Dibutuhkan koordinasi antara Kemampuan otak dan keterampilan motorik Cukup tinggi Yang jelas hal tersebut Tidak mungkin dilakukan oleh primata Selain perkakas dari batu ini Ditemukan pula alat serpi Terbuat dari tulang dan tanduk Di wilayah ngandong Sehingga sering disebut sebagai Kebudayaan ngandong Sedangkan alat batu Berupa kapak perimbas dan kapak penetak Banyak ditemukan di wilayah pakitan Jawa Timur Sehingga disebut sebagai Kebudayaan pakitan Jadi bisa diperhatikan ya Yang ada di depan Itu merupakan contoh alat serpi tulang Ngandong Kemudian yang satu adalah Alat batu pakitan Jadi nampak ya perbedaannya Untuk yang selanjutnya Kita akan bahas tentang Zaman Mesolitikum Zaman Mesolitikum Atau zaman batu tengah Di sini Pada zaman Mesolitikum Yang berlangsung pada kala Holocene Perkembangan kebudayaannya Berlangsung lebih cepat Daripada zaman batu tua Hal ini disebabkan Antara lain oleh Yang pertama Karena keadaan alam yang lebih stabil Sehingga memungkinkan manusia Untuk hidup lebih tenang Dan dapat mengembangkan Kebudayaannya Manusia pendukungnya adalah Homo sapiens Makhluk yang lebih cerdas Dari pendahulunya Kebudayaan-kebudayaan Pada zaman Mesolitikum Itu apa saja Jadi Ada kebudayaan Tulang sampung Atau sampung Bone culture Banyak ditemukan Abris Sausroch Hasil penelitian Yang dilakukan oleh Van Steen Kalefels Di Gualawa Dekat sampung Ponorogo Jawa Timur Bersamaan dengan Penemuan alat-alat Dari sampung ini Ditemukan pula Fosil manusia Papua Melanesoid Yang merupakan Nenek moyang Bangsa Papua Dan Melanesia sekarang Perhatikan Peta yang ada di depan Jadi Di sini Itu merupakan Peta penyebaran Peninggalan Benda-benda Perbakala Pada zaman Mesolitikum Ya Bisa diperhatikan Yang warnanya Biru Tua Itu merupakan Wilayah-wilayah Tempat Persebaran Alat-alat Flex Kemudian Yang warnanya Biru Muda Itu tempat Ditemukannya Alat-alat Pebble Kemudian Yang selanjutnya Ada lukisan Goa Jadi apabila Kalian pergi Ke suatu tempat Goa Lebih tepatnya Kemudian Biasanya Di goa tersebut Ditemukan Gambar telapak tangan Gambar telapak tangan Berwarna merah Bisa dipastikan Bahwasannya Goa tersebut Dahulunya Itu pernah Ditinggali oleh Manusia purba Karena apa? Karena goa Itu merupakan Tempat Manusia purba Berdiam diri Kala itu Jadi Dalam goa Tempat tinggal Banyak dijumpai Lukisan-lukisan Di dindingnya Yang menggambarkan Kehidupan Dan Kepercayaan Kepada Adanya Kekuatan magis Seperti goa Leang-leang Di Sulawesi Selatan Terdapat Cap tangan Berwarna merah Yang mengandung Simbol Kekuatan pelindung Untuk Mencegah Roh jahat Lukisan di goa Juga terdapat Di Irian Jaya Dimana Terdapat Lukisan-lukisan Binatang Seperti kadal Dan cap jari Tangan Yang tidak lengkap Mungkin Sebagai Tanda berkabung Yang selanjutnya Ada Kebudayaan Toala Jadi Kebudayaan Toala Atau Flex Culture Kebudayaan Ini Merupakan Hasil Penelitian Dua Saudara Sepupu Berkebangsaan Swiss Bernama Fritz Sarasin Dan Paul Sarasin Penelitian Dilakukan Sekitar Tahun 1893 Hingga 1896 Di Goa-goa Lumancong Sulawesi Selatan Yang Didiami Oleh Suku Bangsa Toala Mereka Berhasil Menemukan Alat-alat Serti Mata Panah Bergerigi Dan Alat-alat Tulang Penelitian Ini Selanjutnya Dilakukan Di Wilayah Maros Bonei Bantaing Sulawesi Selatan Yang Selanjutnya Ada Kebudayaan Kapak Genggam Atau Pebble Culture Bekas-bekas Peninggalan Manusia Pada Zaman Batu Madia Ditemukan Di Sepanjang Pesisir Sumatera Timur Laut Antara Langsa Aceh Dan Medan Bersama-sama Dengan Hockenmodinger Atau Sampah Dapur Vanstein Kellenfels Menemukan Yang Pertama Ada Pebble Atau Kapak Genggam Sumatera Yang Kedua Huck Kort Atau Kapak Pede Batu-batu Penggiling Alu Dan Lesung Batu Pisau Batu Dan Lain-lain Jadi Bisa Diperhatikan Yang Bagian Atas Itu Merupakan Kebudayaan Toala Atau Flex Culture Yang Terbuat Dari Alat-alat Serpih Biasanya Kemudian Yang Di bawah Itu Merupakan Kapak Genggam Atau Pebble Culture Yang Biasanya Terbuat Dari Batu Bersamaan Dengan Ditemukannya Pebble Culture Di sini Di Pesisir Pantai Biasanya Juga Ditemukan Tumpukan Sampah Kerang Sampah Kerang Ini Milik Siapa Milik Manusia Purba Pada Saat Itu Karena Pada Saat Itu Memang Manusia Purba Di Sini Proses Mencari Makannya Adalah Dengan Mengumpulkan Makanan Tadi Juga Ibu Sudah Menjelaskan Bahwa Salah Satu Penemuan Dari Zaman Mesolitikum Di sini Adalah Adanya Lukisan Lukisan Goa Bisa Diperhatikan Yang Ada Di Layar Maksud Ibu Jadi Itu Merupakan Salah Satu Contoh Ditemukannya Lukisan Lukisan Goa Di sini Menandakan Bahwa Dulunya Goa Itu Merupakan Tempat Tinggal Dari Manusia Purba Jadi Sebelum Mengenal Tempat Hunian Yang Nyata Dan Permanen Jadi Manusia Purba Itu Dulunya Sempat Nomaden Atau Berpindah Tempat Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Kemudian Mulai Sedenter Jadi Lukisan Lukisan Goa Ini Juga Ternyata Bukan Hanya Di Indonesia Ditemukan Juga Di Perancis Memiliki Motif Dan Gambar Yang Sama Dengan Lukisan Goa Yang Berada Di Indonesia Yang Pertama Bisa Dilihat Bagian Kanan Jadi Jadi Itu Gambaran Dua Marmut Berbulu Terukir Di Batu Ini Merupakan Dua Di Antara 70 Lukisan Binatang Tersebut Yang Berada Di Perancis Kemudian Yang Bagian Tengah Ada Lukisan Ikan Salam Yang Selanjutnya Ada Tangan Manusia Menggapai Di Atas Kuda Di Goa Peh Merle Perancis Kemudian Yang Selanjutnya Ada Lukisan Goa Dengan Gambar Kuda Yang Selanjutnya Ada Lukisan Tapak Tangan Jadi Lebih Kepada Penggambaran Tentang Kehidupan Jadi Seperti Itu Setelah Kita Belajar Tentang Zaman Misolitikum Yang Selanjutnya Kita Akan Bahas Tentang Zaman Neolitikum Jadi Zaman Neolitikum Atau Yang Lebih Dikenal Dengan Zaman Batu Muda Manusia Pendukungnya Bertempat Tinggal Di Indonesia Bagian Timur Mereka Berasal Dari Ras Proto Melayu Yang Datang Ke Indonesia Sekitar Tahun 2000 Sebelum Masehi Hasil Kebudayaannya Meliputi Apa Saja Yang Pertama Ada Kapak Lonjong Kapak Lonjong Adalah Kapak Yang Penampangnya Berbentuk Lonjong Atau Bulat Telur Di Indonesia Kapak Lonjong Persebarannya Hanya Terbatas Di Wilayah Indonesia Bagian Timur Dari Namanya Saja Kita Sudah Bisa Mengira-ngira Bentuknya Seperti Apa Jadi Lonjong Seperti Yang Ada Di Layar Yang Selanjutnya Ada Kapak Persegi Dari Namanya Lagi-lagi Kita Sudah Bisa Mengira-ngira Bentuknya Seperti Apa Jadi Merupakan Hasil Kebudayaan Dari Neolitikum Yang Terbuat Dari Batu Berbentuk Persegi Pemberian Nama Kapak Persegi Berasal Dari Peneliti Berkebangsaan Belanda Von Hein Geldern Di Indonesia Barat Terutama Ditemukan Di Sumatera Jawa Dan Bali Juga Di Indonesia Bagian Timur Yaitu Sulawesi Nusa Tenggara Maluku Dan Sedikit Di Kalimantan Jadi Kemudian Yang Ada Di Layar Juga Bisa Diperhatikan Itu Merupakan Peta Persebaran Kapak Lonjong Dan Kapak Persegi Jadi Yang Warnanya Biru Itu Merupakan Tempat Ditemukannya Kapak Persegi Sedangkan Yang Bagian Hitam Bintik Bintik Kalau Misalkan Di Layar Ternampak Bintik Bintik Itu Merupakan Tempat Temuan Dari Kapak Lonjong Yang Selanjutnya Ini Adalah Penemuan Pada Masa Zaman Neolitikum Yang Mungkin Sekarang Pun Kita Masih Bisa Menemukan Benda-benda Ini Apa Itu Ialah Gerabah Pada Zaman Ini Peranan Penting Gerabah Adalah Sebagai Wadah Atau Tempat Perkeperluan Alat-alat Rumah Tangga Gerabah Digunakan Sebagai Alat Sehari-hari Banyak Ditemukan Di Lapisan Teratas Bukit Kerang Sumatera Dan Bukit Pasir Pantai Selatan Jawa Antara Yogyakarta Dan Pacitan Kendeng Lembu Banyuangi Tanggerang Dan Minangasi Pakal Sulawesi Di Melolo Sumba Banyak Ditemukan Gerabah Yang Berisi Tulang Belulang Manusia Gerabah Zaman Neolitik Dari Situs Kelapa Dua Bentuknya Sangat Sederhana Tidak Banyak Variasi Tidak Memiliki Hiasan Dan Mempunyai Tingkat Kerapuhan Yang Sangat Tinggi Sehingga Sulit Ditemukan Dalam Kondisi Yang Utuh Bisa Diperhatikan Biasanya Alat-alat Gerabah Itu Memang Kaitannya Dengan Kehidupan Sehari-hari Biasanya Sebagai Alat Rumah Tangga Begitupun Pada Era Zaman Neolitikum Yang Terakhir Kemudian Disini Ada Zaman Megalitikum Dari Namanya Sendiri Kita Bisa Mengira-ngira Bahwa Ternyata Zaman Megalitikum Atau Yang Biasa Disebut Dengan Zaman Batu Besar Kenapa Dinamakan Sebagai Batu Besar Karena Alat-alat Yang Ditemukan Pada Zaman Ini Berupa Bungkahan Batu Yang Besar Yang Pertama Contohnya Adalah Menhir Menhir Adalah Tiang Atau Tugu Batu Yang Terbuat Dari Batu Tunggal Dan Ditempatkan Pada Suatu Tempat Fungsi Menhir Di Sini Adalah Sebagai Sarana Pemujaan Terhadap Arwah Nenek Moyang Kemudian Yang Kedua Sebagai Tempat Memperingati Seseorang Atau Kepala Suku Yang Telah Meninggal Yang Terakhir Sebagai Media Penghubung Dengan Roh Nenek Moyang Jadi Bisa Diperhatikan Juga Dari Fungsi Fungsi Yang Ada Pada Zaman Menhir Oleh Karenanya Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Ternyata Pada Zaman Praaksara Disini Manusia Purba Itu Sudah Mulai Mengenal Suatu Kepercayaan Yaitu Kepercayaan Animisme Dinamisme Dan Totenisme Jadi Arwah-arwah Nenek Moyang Itu Dianggap Sebagai Tempat Pemujaan Kemudian Alat-alat Yang Ditemukan Pada Saat Itu Digunakan Sebagai Tempat Persembahan Salah Satunya Adalah Menhir Kita Beralih Yang Kedua Yaitu Punden Berunda Nah Kalau Ini Masih Ada Sampai Saat Ini Dan Mungkin Bisa Terinspirasi Terhadap Jenis Arsitektur Di Kehidupan Manusia Sehari-hari Jadi Punden Berunda Adalah Bangunan Pemujaan Arwah Yang Bertingkat-tingkat Banyak Ditemukan Di Sukabumi Di Daerah Cisolo Yang Selanjutnya Ada Dolmen Dolmen Merupakan Meja Tempat Menaruh Sesaji Ketika Sedang Diadakan Upacara Tapi Ada Juga Yang Menggunakannya Sebagai Kubur Batu Bisa Diperhatikan Kalau Di situ Bondo Dolmen Ini Masih Ada Dan Ditemukan Di Daerah Besuki Di Bondowoso Pun Juga Masih Kita Bisa Temukan Dolmen Ini Karena Menurut Penelitian Jadi Di Bondowoso Itu Merupakan Salah Satu Tempat Ditemukannya Beberapa Hasil Cora Kebudayaan Masa Praaksara Yang Terbesar Di Jawa Timur Yang Selanjutnya Ada Waruga Waruga Adalah Peti Jenazah Kecil Yang Berbentuk Kugus Dan Ditutup Batuan Lain Yang Mempunyai Bentuk Seperti Atap Rumah Waruga Banyak Ditemukan Di Daerah Minahasa Yang Selanjutnya Ada Sarkofagus Atau Keranda Yaitu Peti Jenazah Yang Berbentuk Palung Atau Lesung Tetapi Mempunyai Tutup Sarkofagus Banyak Ditemukan Di Bali Dan Sumatera Barat Yang Selanjutnya Ada Arca Megalitik Arca Megalitik Banyak Ditemukan Di Sumatera Selatan Dan Diteliti Oleh Von Hein Gelder Arca Ini Banyak Menggambarkan Bentuk Bentuk Manusia Dan Binatang Seperti Gajah Harimau Babi Rusa Itu ya Von Hein Gelder Sendiri Membagi Penyebaran Kebudayaan Megalitik Ke Indonesia Menjadi Dua Gelombang Gelombang Yang Pertama Ada Megalitik Tua Yang Menghasilkan Menhir Punden Berundak Dan Arca Arca Statis Dan Menyebar Ke Indonesia Pada Zaman Neolitik Kemudian Ada Megalitik Muda Yang Menghasilkan Kubur Peti Batu Dolmen Waruga Sarkofagus Dan Arca Arca Yang Menyebar Ke Nusantara Pada Zaman Terunggu Setelah Kita Membahas Zaman Batu Kemudian Disini Kita Menuju Ke Zaman Logam Jadi Zaman Logam Disini Adalah Masa Dimana Manusia Sudah Mengenal Bagaimana Caranya Untuk Mengolah Logam Chandrasa Kapak Corong Dan Chandrasa Keduanya Merupakan Alat Yang Sering Digunakan Sebagai Tanda Kebesaran Atau Alat Upacara Saja Kapak Corong Banyak Ditemukan Di Sumatera Selatan Jawa Bali Suma Sulawesi Tengah Selayar Dan Dekat Danau Sentani Papua Bisa Diperhatikan Bentuknya Seperti Apa Kapak Corong Tentunya Bentuknya Seperti Corong Seperti Itu Kemudian Yang Selanjutnya Ada Nekara Dan Moko Nekara Juga Memiliki Fungsi Sebagai Alat Upacara Nekara Memiliki Berbagai Macam Tipe Nekara Adalah Genderang Besar Yang Terbuat Dari Perunggu Berpinggang Di Bagian Tengah Nekara Banyak Ditemukan Di Sumatera Jawa Bali Roti Selayar Dan Kepulauan K Yang Berbentuk Lebih Kecil Disebut Moko Banyak Ditemukan Di Alor Dan Digunakan Sebagai Maskawin Yang Selanjutnya Ada Bejana Perunggu Bejana Yang Digunakan Sebagai Tempat Air Yang Selanjutnya Ada Gerabah Jadi Kalau pada Saat Zaman Neolitikum Kita Mengenal Ada Kebudayaan Gerabah Maka Dalam Kebudayaan Logam Di sini Kita Bisa Menemukan Gerabah Pada Zaman Logam Mencapai Tingkat Terlebih Lebih Yang Lebih Maju Dengan Ragam Hias Yang Lebih Kaya Tempat Penemuan Gerabah Misalnya Di Gili Manuk Bali Lewili Yang Bogor Anyer Jawa Barat Dan Kalumpang Sulawesi Selatan Jadi Apabila Pada Zaman Neolitikum Disitu Biasanya Terbuat Dari Batu Bata Merah Kalau Misalkan Di Zaman Logam Gerabah Itu Sudah Terbuat Dari Alat Terbuat Dari Bahan Dasar Logam Dan Biasanya Terdapat Kemajuan Dengan Adanya Ragam Hias Yang Mengelilingi Sekitarnya Oke Demikian Penjelasan Ibu Seputar Masa Praaksara Dan Corek Kehidupannya Untuk Yang Selanjutnya Silahkan Kalian Mengerjakan Tugas Yang Sudah Ada Di Layar Apa Tugasnya Tugas Kalian Cukup Membuat Peta Penemuan Manusia Praaksara Yang Ada Di Indonesia Silahkan Kalian Gunakan Selembar Kertas Kemudian Gambarlah Peta Penemuan Manusia Praaksara Yang Ada Di Indonesia Setelah Kalian Menggambar Peta Penemuan Manusia Praaksara Yang Ada Di Indonesia Tersebut Untuk Yang Selanjutnya Kalian Boleh Foto Kemudian Silahkan Kalian Kumpulkan Di Laman Google Classroom Yang Akan Ibu Sediakan Nanti Di Group Linknya Baik Sekian Pembelajaran Kita Hari Ini Tentang Manusia Masa Praaksara Dan Corak Kehidupannya Sampai Jumpa Di Pertemuan Yang Akan Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh H� H� Akan Terima kasih.